Di kantin FVB Unerb, banyak setan makanan dan minuman. Mulai dari makanan kering, sampai makanan yang berkuah. Katanya sih, di kantin ini menyediakan makanan dengan porsi yang besar, harga terjangkau, dan pastinya enak. Tapi itu cuma katanya doang, daripada kita cuma dengerin kata orang. Langsung aja deh, welcome back to Unerasa, episode kantin FVB Unerb. Nah, kali ini teman-teman semua, kita udah pesemi beberapa makanan dan minuman yang sudah ada di kampus B Universitas Erlangga, khususnya di kantin FVB nih Bu. Iya, bener banget. Dan kita juga udah tanya ke teman-teman FVB ini, dan ini adalah hasil dari top 3 makanan rekomendasi dari teman-teman Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dan juga bagi teman-teman yang di luar Fakultas Ekonomi dan Bisnis, mungkin ada teman-teman dari FH atau teman-teman yang lain, yang pengen nyoba nih rekomendasi-rekomendasi dari teman-teman FVB, bisa untuk mengunjungi kantin FVB. Diperuntukkan bukan cuma untuk anak-anak FVB ya, tapi untuk fakultas lain juga. Betul banget. Oke teman-teman, langsung aja kita coba satu-satu. Nah, langsung aja yang pertama kita coba sate taican terlebih dahulu ya. Oke, baik. Bunga, kita sharing nih, Bung. Oke. Karena kita mbak siswa biasanya senengnya yang sharing-sharing. Oke, iya, 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 sebagai anak-kos ya. Sebagai anak-kos ya. Kita akan coba sate taican. Sate taican. Yang legend ya, legend banget ini kalau di FVB ya. Coba ya, teman-teman. Kita coba ya. Kita coba review sate taican dari FVB UNER. Oke, Bismillahirrahim. Makan. Enak banget ya, Mas Guami ya. Bentar, aku mau gak habisin ini. Enak, Pak. Tunggu, tunggu. That's the joke answer. Mas Guami jadi ketagihan nih. Enak banget. Nah, kalian bisa lihat ya, teman-teman. Dagingnya ini bener-bener gede banget. Dan kita itu gak pelit ya. Dagingnya bener-bener gak pelit. Bener-bener gede banget. Nah, disini udah ada bumbunya, teman-teman. Dan juga disini tuh gak hanya dari sate taican aja yang gurih. Ternyata ada minyaknya, ada juga dari bawang gorengnya. Yang ini tuh udah dari teman-teman. Pasti rasakan udah gurihnya. Lumayan banget lah buat kita sendiri, teman-teman nasi. So, coba gitu. Bahkan aku nyoba. Satenya aja tuh udah kayak mantep, Pak. Apalagi ditambah nasinya ya. Iya, bener-bener. Soalnya kalau orang Indonesia gak makan nasi tuh, kadangnya gak makan. Nah, next. Sekarang kita berlanjut nih ke menu selanjutnya. Ini adalah ayam goreng legendaris ya. Legendaris dari FEB. Oke, kita akan coba. Kita coba nih, Bu. Waduh, ini sambalnya ini bener-bener sangat merah ya. Kamu ini tadi level berapa, Bu? Kamu ini tadi ya? Kayaknya satu level aja sih ya. Oke, satu level aja ya. Satu level ya, kita coba. Kita coba nih, teman-teman. Hmm, enak banget. Enak banget, Pak. Dagingnya tuh bener-bener yang gede banget gitu ya, teman-teman. Kalau aku boleh nambahin ya, ini tuh ayamnya udah bener-bener hancur gitu. Terus keras mesannya juga bener-bener hancur. Jadi kita tuh tinggal langsung suap gitu, Bu. Iya, jadi gak import ya kalau minyaknya ya. Memudahkan banget nih ya. Kita mahasiswa udah mikir ya kan, skripsi, tugas gitu. Sekarang kita udah. Masak minyak pun mikir, Kang. Nah, mungkin bagi teman-teman yang khawatir juga terkait dengan tempat duduknya. Tenang aja, disini banyak sekali tempat duduk-tempat duduk yang bisa kalian tepati ya. Jadi jangan khawatir kalau kalian salah bisa tempat duduk ya. Nah, oke. Kita udah nyoba dari ayam geprek ini ya. Ternyata enak banget gitu teman-teman rekomendasinya dari teman-teman kampus B ini gak salah pilih gitu ya. Iya, bener banget sih. Dan next-nya ini adalah tahu teg legendaris juga nih. Ini legendaris tuh aja ya makarannya. Dan ini adalah tahu tegnya. Oh, look at this. Bener-bener sangat banyak banget. Bener-bener sangat banyak banget gitu ya. Mampuknya sangat limpah. Oke, kita bakal coba dulu ya teman-teman. Mari kita coba. Mari kita coba. Satu, dua, tiga. Oh my God. Pitchless. Wow. Tapi sebarang kata-kata. Kalau disini tuh bisa, kita bisa request bumbunya pedisnya gimana gitu kan? Iya, kalau ini bisa di request ya pedisnya. Kalau tadi ini aku request cabai tiga aja. Jadi cabai tiga itu termasuk normal lah ya. Tapi buat teman-teman yang gak suka pedis mungkin bisa request cabai satu atau dua lah gitu. Kayak gitu ya. Terus kalau kalian suka pedis juga gak apa-apa. Kalian mau nambah juga gak apa-apa. Kayaknya mentoknya cabai lima sih tadi itu. Oh, mentok-mentok. Cabai lima. Tapi ini udah, kalau buat apa tuh pedis banget sih udah. Nah, ini ketiganya ini gak ada zang zung sama sekali. Selanjutnya kita akan review minumannya. Minuman ya ini ya. Karena kita udah ais banget nih. Nah, yang pertama ini kita ada sparkling tea. Waduh, Estelle bukan sebarang Estelle nih kan? Udah level up ya ini ya. Nah, sparkling tea kita kali ini itu rasa strawberry Kak Bum. Ada rasanya ya? Ada rasanya. Jadi jangan salah nih. Mari kita coba ya, kita aduk lebih dahulu nih. Tuh, udah nyampur sama sparklingnya. Tuh kan, esnya juga banyak. Nah, ini teman-teman juga bisa request nih. Ada rasa vanilla. Gak cuma strawberry ya? Iya, gak cuma strawberry Kak Bum. Oke, gimana cepat? Oke, kita coba ya. Aduh, kenapa tuh? Ini kalau kamu tahu gitu ya kan. Kalau es teh biasanya kan cuma rasa teh doang ya. Ini tuh bercampur rasa teh strawberry sparkling. Waduh. Segerinya tuh dapet gitu ya teman. Kita ke minuman kedua nih. Oke, karena aku udah ngerilas sama suami ya. Kita coba review minuman kedua kita yaitu es kutimun yang tadi aku pesen. Dengan harga yang sangat affordable teman-teman. Hanya Rp 5.000 aja. Rp 5.000 aja ya. Kalian udah dapet ini. Kita coba ya teman-teman. Sebelumnya kita aduk dulu. Karena sirupnya ini masih di bawah ya. Harus diaduk terlebih dahulu. Dan ini juga ada esnya teman-teman. Jadi jangan khawatir. Ada esnya, ada timunnya, ada selasinya gitu ya. Ada ini juga, aku lupa mention nih. Jeruk. Oh, jeruk mipis. Ada jeruk mipisnya juga. Kita coba ya teman-teman. Bismillah. Tidak bisa berkata-kata speechless. Tidak bisa berkata-kata speechless. Memang makanan minuman di EPB ini dikantinya itu enak-enak banget gitu ya. Jadi kalian wajib coba. Bener-bener. Ini mengingatanku waktu bulan kuasa ya. Bulan kuasa. Bulan kuasa kan biasanya ada minuman sirup gitu kan. Ini mirip banget sumpah. Dan kalau teman-teman penyuka timun, ini harus banget dicoba. Apalagi cuaca panas ini udah. Cocok panas, cocok banget nih. Minuman yang S. Minuman yang S. Minuman yang S. Minuman yang S. Giler banget sih ngeliat Kak Bungan tadi ya. Jadi for your information aja teman-teman. Jadi kantin kampus B ini juga cukup lumayan lengkap gitu ya. Dari tadi yang aku tebutkan sate ada, soto ada, rawon ada. Nasi campur ada, nasi pecel ada. Semuanya adalah lengkap. Banyak lah ya di sini. Di sini juga ada jajan-jajanan gitu Kak Bung ya. Nah, sekarang kita lanjutkan buat ngabisin makanan ini dulu ya. Oke, tadi kita udah ngabisin makanan dan minuman kita ya. Aduh, kenyang banget sih. Kenyang banget sih. Tiga makanan, dua minuman gitu ya. Yang pastinya udah best banget sih. Best banget lah menurutku. Nah, Kak Bami, ini makanannya itu bener-bener di harga yang sangat affordable bagi teman-teman kos ya. Ya, khususnya ya untuk minumannya sendiri range harganya tadi Rp5.000-Rp10.000 kalau di sini. Murah banget gitu kan ya. Kalau makanannya itu range harga antara Rp10.000 hingga Rp15.000. Aduh, bener-bener murah. Kayaknya setiap hari aku makan di sini juga gak masalah ya. Masalah banget ya. Karena kan murah, enak, terus juga ngenyangin gitu. Dari kalian pastinya juga sangat worth it lah buat mencoba makanan-makanan dan minuman yang ada di kampus B ini. Nah, overall gimana nih Mas Lami ya? Kita rating terlebih dahulu ya satu-satu kali ya. Oke ya, rating rating-rating. Nah, yang pertama ada Sati Titan dulu. 8. Wih, salam aduh. Ini sumbar ya. 8. Kita salam nih, 8 karena dari Sati Titan juga asinnya dapet, gurinya dapet, kenyangnya dapet juga gitu. Oke, yang kedua nih dari Tahutek, aku 9. Wah, oke. Soalnya aku sukanya pedes sama sayur gitu. Tadi kan belum ada sayurnya ya. Nah, minusnya itu sih. Jadi kalau menurut aku itu udah sangat-sangat perfect banget mulai dari bumbunya, isinya. Nah, rupunya, aduh, telurnya udah bener-bener sangat melimpah bagi anakku. Ini kayaknya makan 2 kali nih bisa nih. Aduh, 2 kali buat sehari gitu ya. Nah, nextnya kita ada ayam geprek. Ayam geprek. Satu, dua, tiga, sembilan. Kenapa kau lapan? Kalau aku sendiri emang nggak begitu suka pedes sih. Maksudnya ya suka, tapi nggak begitu suka. Kalau tadi aku kan tadi kan 9 gitu ya. Aku emang penyuka ayam geprek gitu ya. Jadi penyuka ayam geprek. Dan menurutku di kampus B ini, khususnya di FEB, ini ayam gepreknya lumayan gede. Terus juga kita nggak effort banget buat mulai satu-satu. Karena udah digeprek banget gitu ya. Sambelnya juga enak, terus habis itu juga nasinya juga banyak gitu. Nah, itu sih kalau dari aku. Oke. Next kita ini. Review minuman ya? Review minumannya. Nah, dari aku ya tadi ya, sparkling tea. Menurutku 8,5. Oke, labat setengah. Karena ya, gede gitu. Tapi di situ juga cukup murah gitu kan ya. Murah cuma 7 ribu gitu. Rasa varian-variannya banyak. Tidak hanya sekedar ti aja gitu kan. Yang terakhir nih ya, ada es. Es kuwut imun. Kalau dari aku, 8. 8. Karena tadi kan aku udah sempet mention juga. Kalau aku tuh nggak begitu suka sayuran. Oke. Dan di situ ada timun ya. Jadi masih ya sosul lah. Tapi seger banget teman-teman. Nah, itu tadi rating dari kita ya. Secara overall, itu nggak ada yang zonk sama sekali. Dan wajib nih kalian coba di kantin Kampus B ini. Dan juga aku mau mention juga. Bagi teman-teman yang di luar dari FEB. Teman-teman bisa juga untuk mencoba ya. Bahkan kita mengundang ya teman-teman dari fakultas-fakultas lain. Mampir ke kantin FEB di Kampus B, Universitas Air Lata. Nah, di sini pembayarannya juga nggak hanya bisa cash aja. Tapi bisa QR juga nih. Bisa kita lihat ya di belakang ya. Itu ada QR-nya. Oke, teman-teman. Pahmi di sini ya. Pahmi di sini aja ya kita ya jumpanya. Dan itu tadi juga review singkat dari kita terkait dari kantin Kampus B. Khususnya di FEB UNER gitu. Iya, bener banget teman-teman. Oke, kita pamit. Atau Pahmi. Dan aku pun, Nah. Izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax